Halo, selamat siang. Hasil pemilu telah usai dilakukan. Namun pertarungan Pilpres masih terus berlanjut. Dan hari ini, Mahkamah Konstitusi melakukan sidang perdana terkait dengan sengketa hasil pemilihan Presiden 2024. Saya Iqbal Kurnyadi, Anda menyaksikan redaksi Mendalam Tepercaya. Kecelakaan beruntun yang melibatkan tujuh kendaraan di gerbang Tol Halim disebabkan sopir truk yang ugal-ugalan. Diketahui sopir truk tersebut baru berusia 18 tahun. Diduga akibat aksi ugal-ugalan sopir, truk pengangkut furniture menabrak enam kendaraan lainnya di gerbang Tol Halim Utama, Jakarta Timur pada Rabu pagi. Peristiwa ini terjadi sekitar pukul 7 pagi saat tuas tol ramai lancar kendaraan. Akibat kecelakaan ini, sejumlah kendaraan mengalami ringsek. Sementara empat orang mengalami luka serius dan dilarikan ke rumah sakit Uki Cawang, Jakarta Timur. Proses evakuasi berjalan lambat lantaran banyaknya muatan truk yang jatuh ke jalan. Setelah dua jam melakukan evakuasi kendaraan, tiga gerbang tol yang sempat tertutup akibat kecelakaan ini sudah kembali dibuka. Sampai dengan mendekati pintu tol ini, dia memacu kendaraannya dengan kencang. Dan di tol, gerbang halim tol ini ada antrian. Sehingga dia menerobos, sehingga mendorong kendaraan pick up sampai dengan terlempar ke Garju 5.